Hai saya lihat di sini yang lihat lagi dapur Kaili ya saya nggak tahu apakah ini semacam restoran atau eh apa sih namanya apa sih buat pesen-pesen itu ya gitu layak pokoknya catering catering gitu jadi memanage toko itu jauh lebih mudah daripada memanage restoran atau catering jadi jualan makanan matang itu keuntungannya memang ratusan persen sekali Anda berhasil di sana udah ATM saya tahu semangat ya Nah tapi memang saya pernah mengalami juga gitu karena sistem saya belum kuat waktu itu dihancur gitu karena teman-teman yang jualan makanan matang nggak tahu ya saya sih nggak tahu kok buktinya McDonald jalan mbak ya whatever gitu nggak ngerti lah mereka sistem mereka udah kuat banget gitu tapi kalau untuk untuk pemula kayak kita kayaknya Anda harus mengawasi benar nggak bisa dikasihkan pegawai gitu karena makanan matang itu beda dengan kita jualan makanan mentah kalau toko seperti saya itu gampang aja saya pulaan 12 lagu 11 harus sisa satu orang paling komplain anak-anak enggak ramah gitu atau barangnya enggak lengkap atau apapun itu tapi kalau makanan matang Wah macam-macam teman-teman Anda kasih stok 12 lagu 12 bener-bener tapi makanan matang tidak hanya itu teman-teman ada kemungkinan porsinya dikurangi ada kemungkinan masaknya orangnya lagi enggak mood pegawai Anda akhirnya rasanya enggak enak buahnya gitu dan masalahnya makanan matang itu sekali pelanggan Anda kecewa mereka tidak akan balik lagi jadi kalau teman-teman yang jualan makanan matang tips dari saya kayaknya harus full ngawasin deh kayaknya saya sih cuman sekali ya pernah jualan makanan matang tapi ya pengalaman saya begitu sih tips kecil makanan matang saya paling enggak suka kalau makan terus bau sabun wings kalau buah cuci piring jangan pakai sabun wings ya benci sekali saya ya itu tips kecil dari saya sama jangan pakai gelas plastik ya please gitu kalau pakai gelas plastik itu rasanya berubah oke terima kasih teman-teman selamat menikmati